Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Selagi kegiatan aku ya teman-teman Nah ini tuh video lanjutan yang kemarin Yang aku habis belanja di pasar Terus aku juga food prep ya teman-teman Ini aku lanjut untuk beresin dapur Dan tadi aku habis buang sampah Seperti biasa kalau misalnya habis food prep itu Banyak banget sampahnya ya teman-teman Nah ini aku lagi jemur untuk kain lap Karena tadi aku habis cuci kain lap gitu Karena kain lapnya tuh kotor semua Tadi juga habis ngebersihin kulkas Dan ini kain lap yang untuk kompor gitu Karena aku paling gak betah sih Kalau misalnya kain lap itu Agak lengket sama minyak itu Makanya aku cuci nya setiap hari Nah ini setelah jemur untuk kain lap Aku lanjut mau beresin area ruang tamu Kalau food prep itu Padahal food prepnya di dapur Tapi rasanya tuh kayak ruang tamu tuh ikut berantakan gitu teman-teman Nah di luar tuh agak mendung-mendung gitu Dan ini aku dari pagi baru ngeluarin motor yang satunya lagi Karena di luar itu agak teduh Jadinya aku nyalahin aja untuk lampunya Senang banget sih ada lampu itu ngebantu banget Untuk aku buat videonya tuh lebih terang gitu teman-teman Oh iya teman-teman siang hari ini lagi apa Mudah-mudahan teman-teman udah selesai semua ya kerjaannya Karena ibu rumah tangga tuh kerjaannya sebenernya gak selesai-selesai ya teman-teman Cuman kalau misalnya kita gak stop Dia tuh gak akan stop ya untuk kerjaannya Ada aja gitu yang dikerjain Nah ini aku mau nyapu Tapi ini aku mau beresin dulu untuk di bagian bupet Setiap hari tuh aku ngegulung-gulung charger itu Bisa sehari 1-3 kali gitu teman-teman Apalagi kalau misalnya aku buat video terus Si handphonenya tuh gampang lowbat gitu teman-teman Apalagi untuk edit video itu lumayan muras Muras baterai handphone gitu Terus ini aku lanjut Kemarin kan aku udah selesai ya untuk food prepenya Nah ini aku mau elapin juga untuk Si kulkasnya karena banyak Apa ya bekas tangan gitu Jadi ini mau aku lap-lap dulu Dan ini dia Tadinya aku mau bersihin untuk karpetnya Mau aku sapu cuman gak tega aja Kayaknya dia lagi tidur pulus banget Makanya gak aku gangguin Biarin aja deh si karpetnya gak aku sapu gitu Sebenernya sih gak terlalu kotor untuk karpetnya Cuman rasanya tuh kalau misalnya nyapu-nyapu Karpetnya masih tergeletak kayak gitu tuh gak betah banget Ini tuh udah sore banget ya sebenernya teman-teman Terusan dari video kemarin Makanya nanti juga videonya tuh mau aku sambung ke esok paginya kegiatan aku Masak sama bikin sarapan gitu untuk anak aku Aku lebih sering share video di pagi hari ya teman-teman Karena memang aktivitasnya lebih banyak di pagi hari Apalagi anak-anak udah mulai sekolah yang normal Jadinya setiap hari aku hampir selalu masak gitu Oke ini aku nyapu dulu Dan ini videonya lanjut ke pagi harinya Dan aku niatnya tuh mau masak sayur asem kan teman-teman Dari semalam cuman Alaram aku tuh gak bunyi gitu Biasanya kan aku bangunnya di jam 4 kurang Karena gak bunyi Dan aku tuh semalam juga minum obat Jadinya pules banget gitu teman-teman Akhirnya aku bangunnya jam setengah 5 gitu Dan kayaknya aku gak akan keburu Kalau misalnya aku harus masak sayur asem gitu Karena lumayan lama kan untuk masak sayur asem Makanya ini yang penting untuk si kakak aja Bekal sama sarapan dia Nah untuk sarapan si kakak ini aku cuman mau bikin nasi goreng aja Ini pun nasi gorengnya tuh cuman dikasih Royko aja Sama telur teman-teman Tadinya mau aku kasih bumbu sajiku yang untuk nasi goreng Cuman bumbunya tuh karena udah pernah dibuka gitu Jadi menggumpal akhirnya gak aku pake Makanya aku kasih Royko aja sih Tapi ini juga udah enak sih teman-teman udah gurih Nah itu bumbu nasi gorengnya menggumpal Jadinya yaudah gak usah jadi deh Takutnya kan pas kita pake itu Ya tuh menggumpal dan gak rata Takutnya ada yang asin ada yang gak gitu teman-teman Ini aku kasih Royko aja Pokoknya kalo aku tuh masak dari jam setengah lima itu Ngerasanya udah kesiangan banget Apalagi kalo misalnya masaknya yang lumayan agak rempong Karena aku harus mateng masak tuh di jam lima lebih sepuluh gitu Sedangkan terkadang aku tuh gak bisa yang cepet-cepet banget gitu teman-teman Kalo masak tuh agak lelet kalo aku masaknya Nah ini untuk nasi gorengnya udah jadi Cuman kayak gitu aja Dan ini untuk pematik api aku tuh rusak lagi Karena sering jatuh Ini aku pake korek tapi agak takut gitu Karena kena tangan gitu teman-teman Aku udah berapa kali beli pematik api Cuman gitu kalo misalnya jatuh dia tuh gampang banget rusak Kayaknya aku udah lima kali ganti teman-teman Untuk si pematik apinya Tapi ini aku udah pesen gitu di Sopi Udah pesen pematik apinya Cuman belum nyampe gitu Dan ini untuk sarapannya Eh untuk sarapannya Untuk bekalnya aku mau bikin pisang coklat Ini kesukaan si kakak banget Teman-teman ini aku ngedubbing Ada suara tukang kue putu gitu Mohon maaf Nggak tau sih ke teman-teman kedengeran atau enggak Karena ini aku Dubbingnya tuh di malam hari setelah sholat isya Nah ini untuk sarapan kakak Eh untuk sarapan untuk bekal Dan yang dipiring itu untuk adik aku sih Teman dia ngopi gitu Oke ini kakak lagi sarapan Ini sarapannya digangguin nih teman-teman Sama si gemoy Dia naik ke meja Padahal dia tadi udah makan Cuman mungkin dia nyium bau telur Bau amis gitu Jadi dia tuh kepengen gitu teman-teman Hari ini kakak juga sekolahnya bawa motor sendiri Karena memang aku lagi ada perlu Nanti aku perginya sama teman aku sekalian Karena kita mempunyai urusan yang sama Jadinya aku minta bareng gitu sama dia Oh ya yang tanya kakak umurnya berapa Kakak umurnya baru 15 tahun ya teman-teman Cuman karena badannya tuh tinggi gitu Jadinya kayak udah umur 17an gitu Dan nanti tuh di bulan November Dia baru umur 16 tahun Masya Allah deh aku udah punya anak remaja Jadinya gak beda jauh banget gitu sama aku teman-teman Jadi kalau misalnya kita jalan tuh udah kayak besti gitu teman-teman Nah ini aku sambil kakak sarapan Aku ini sambil beresin untuk food container Yang kemarin aku cuci ya Karena di pengering itu gak muat Jadinya aku simpan di atas kulkas gitu Karena ini gak tau sih akan kepake lagi atau enggak Mungkin kalau kekurangan aku pasti pake Karena aku bingung mau nyimpannya dimana Jadi aku simpan aja dulu disitu Oke ini udah rapi Dan ini kakak tuh teman-teman Masih makan kucing Telurnya tuh di lantai Dan aku paling sebel banget Karena berminyak Dan kalau misalnya keinjek Minyaknya tuh akan kemana-mana gitu Pokoknya aku paling risih banget Kalau misalnya nginjek minyak gitu Makanya aku kalau misalnya di dapur tuh Selalu pake sendal gitu teman-teman Supaya minyaknya tuh jangan kemana-mana Oke ini kakak udah selesai Untuk sarapannya Ini sekarang aku lanjut masukin Untuk bekalnya takutnya dia lupa Kalau misalnya ditaruh di meja Ini aku simpan disini aja Ini kakak tuh agak ngeyel teman-teman Aku bilang kalau misalnya buku pelajaran itu Disimpannya di tote bag aja Tapi dia ngeyel disimpan disini Ini tuh berat banget Dan hari ini dia bawa baju lab Karena ada praktek gitu Nah ini si Anabul nih teman-teman Aku tuh kalau pagi-pagi rempong banget Sama tiga Anabul Si Gemoy Sama ini si Marco nih teman-teman Dia tuh setiap hari tidur di depan rumah Terkadang dia tidur di atas motor Adik aku gitu Dia tuh jam 4 tuh udah warawiri Minta makan Dan dia tuh kalau misalnya udah dikasih makan Gak akan pergi tetap aja Dia akan duduk disitu Aku suka agak sebel sih Karena dia tuh suka ngiler gitu teman-teman Jadi aku suka agak jijik gitu Oke ini aku lanjut lagi ya Untuk videonya Ini tadi aku udah pergi ke tempat yang kita tuju Nah karena gak hasil apa yang kita urusin Jadinya daripada bete Yaudah kita pergi aja Ini teman-teman Kelipo Cikarang sama si tete Ini tete aku ketemu gede gitu Dia orangnya baik banget Dan aku kalau jalan sama dia tuh malu banget Karena suka dijajanin terus gitu teman-teman Dan aku suka ngerasa malu gitu Oke ini lagi nemenin dia Belanja-belanja make up Dan videonya sampai disini dulu ya teman-teman Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu ya teman-teman